KEM PENAMPUNGAN SEMENTARA Pada Jumat 31 Mei, sebanyak 16 pengungsi sudah terlebih dahulu meninggalkan KEM tersebut. Protection Associate UNHCR Faisal Rahman menyebutkan, pihaknya bersama aparat kepolisian sedang berusaha mencari keberadaan 43 pengungsi Rohingya yang melarikan diri. UNHCR juga sudah mencoba menghubungi para pengungsi melalui telpon, namun belum mendapat jawaban. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengingat kondisi Rohingya yang berada di KEM sementara Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat, belum sepenuhnya pulih dari trauma atas tragedi tenggelamnya kapal para pengungsi saat mencoba masuk ke wilayah Aceh pada Maret 2024. Nah, itu yang sebenarnya selalu yang kita ingatkan ke mereka juga. Karena kemudian kita akan pasti di luar jangkauan kita, jadi kita juga tidak tahu situasi mereka seperti apa, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mereka. Ini kan menjadi keseluritan kita tersendiri juga dalam hal itu. Maka kita selalu mengingatkan untuk tidak mengambil keputusan yang merugikan diri sendiri, atau kemudian juga bisa membahayakan mereka sendiri seperti tadi, bisa saja kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, mengambil keuntungan dari mereka. Di sisi lain, Akademisi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh, yang juga peneliti Rohingya, Aditya Rifaldi menilai, perilaku pengungsi Rohingya di Aceh Barat yang meninggalkan KEM pengungsi secara serentak, bukan disebabkan tekanan dari masyarakat sekitar. Kalau pertanyaannya apakah itu dorongan dari masyarakat? Bukan. Saya merasa itu bukan dorongan dari masyarakat. Tentu pertanyaan selanjutnya fakturnya apa, Pak? Maka ya kalau dari saya, kesempatan untuk melirikan diri itu yang tinggi. Sangat-sangat disayangkan. Kita mungkin dari sisi keamanan, saya tidak mau bilang mereka belum maksimal, tapi mungkin ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Aditya menambahkan perlu adanya kerjasama konkret antar pihak keamanan, juga UNHCR dan IOM di seluruh lokasi KEM pengungsian Rohingya di Aceh, sehingga peristiwa serupa tidak kembali terulang. Kaburnya pengungsi Rohingya dari KEM justru beresiko terjadinya konflik baru, apalagi nantinya para pengungsi berbaur dengan masyarakat lokal, di mana secara budaya dan norma berbeda. Dari Bandar Aceh, Aceh Aprizal Rahmat, kantor berita antara, mewartakan.